Ibadah itu akan mendekatkan kita kepada Allah SWT Dan diantara amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Yang pertama adalah doa Ini yang paling penting Karena Allah SWT lah yang mengendalikan ubun-ubun kita Ya Allah yang membolak-balikan hati Karena hati itu selalu berbolak-balik Maka istiqamahkanlah hatiku untuk mengingatmu ya Allah Jadi yang pertama doa Kemudian yang kedua adalah ibadah wajib seperti sholat Sholat ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Dan dapat menambah keimanan Bahkan meninggalkan sholat termasuk dosa yang sangat besar Kemudian yang ketiga Agar keimanan kita terus bertambah adalah menuntut ilmu Karena dengan ilmu kita tahu hak Allah Kita tahu yang halal, kita tahu yang haram Banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan Karena dia tidak tahu itu kemaksiatan Di antara amalan yang paling memudahkan kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan menambah keimanan adalah Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Orang-orang mu'min itu adalah apabila disebutkan Nama Allah bergetar hatinya Kemudian juga dengan membaca Al-Quran Sedangkan mendengar Al-Quran saja dapat menambah iman Apakah lagi kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran Kalau bisa menghafalnya dan mentadap burinya Serta mengamalkannya Hadha wallahu ta'ala alam